Intro Kita lanjutkan di dalam Riyadu Salihin Ahmaduhu ablagah hamdin wa azgahu wa ashmalahu wa anmah Ahmaduhu aku memujinya, yaitu memuji Allah Ablagah hamdin Puncaknya pujian Wa azgahu dan paling bersihnya pujian Wa ashmalahu paling menyeliputi Pujian wa anmah Dan yang paling indah dalam pujian Manusia itu Ketika memuji Allah Ada batasnya Gak akan mungkin sempurna Di dalam memujinya Allah sendiri Telah mengatakan di dalam Perkatanya apa? La uhsi sana'an Anta para malaikat Para malaikat Mereka berkata apa? La uhsi sana'an antaka ma'atna'i ta'ala Nafsik Jadi pujian yang kami lakukan Yang aku lakukan Itu gak seperti pujian yang Pujian seperti yang telah engkau pujikan Untuk dirimu Untuk zatmu Karena itu Beliau Imam Munawawi Mengatakan Abluhu Ahmaduhu Ablagah hamdin Jadi aku memujinya Dengan pujian yang paling puncak Menurutnya Yang paling puncak Karena Nabi Muhammad aja Gak mampu Merasa Gagal memuji Allah Dengan sempurna Sehingga beliau mengatakan Dengan perkataannya tadi La uhsi sana'an Alaika antaka ma'atna'i ta'ala Nafsik Kemudian Wa ashadu An la ilaha illallah Dan aku bersaksi Aku yakin An la ilaha Tidak ada Tuhan Yang pantas untuk disembah Illallah Kecuali Allah Lah Allah itu memiliki sifat apa? Albar Yaitu Yang kasih sayang Yang penuh kasih sayang Kepada hambanya Al-Karim Yang maha Mulia Yang kosong dari Kekurangan Dan sifat yang tercelah Ar-Ra'ufur-Rahim Ar-Ra'uf Yaitu Sangat Rahmah Sama dengan Ar-Rahim Tapi Ra'ufa itu Lebih Ra'ufa itu Lebih daripada Rahim Sehingga Dibedakan disini Al-Farku Bayna Ra'ufa War-Rahmah An-Nar-Ra'ufata Bahwasanya Ra'ufa Kalimat Ra'uf Atau Ra'ufa Itu adalah Ihsan Perbuatan Kebaikan Mabda'uhu Yang awalnya Syafaqatul Muhsin Kasih sayangnya Al-Muhsin Pemberi Kebaikan Adapun Rahmah Ihsan Perbuatan Baik Mabda'uhu Faqatul Muhsan Karena Dibutuhkan Yang dikasih Kasih sayang Makanya Ra'ufa Lebih Unggul Daripada Rahmah Wa'ashadu Anna Sayyidana Muhammad Dan Abduhu Warasuluh Dan Aku yakin Bahwa Pemimpin Kita Yaitu Nabi Muhammad Abduhu Hambanya Warasuluh Dan Utusannya Bahwa Nabi Muhammad Adalah Salah satu Rasulnya Allah Dan Hambanya Dan kalimat Abad ini Adalah Sifat Yang sangat Dicintai oleh Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Dan itu Rasulullah Pernah dikasih Pilihan Disebut dengan Malakan Rasulah Atau Abdan Rasulah Nabi Lebih Mele Abdan Rasulah Sehingga Di dalam Beberapa Ayat Al-Quran Allah Memanggil Nabi Muhammad Dengan Kalimat Abad Atau Menyebut Nabi Muhammad Dengan Kalimat Abad Di antaranya Surat Al-Isra Subhanalladhi Asra Biabdihi Subhanalladhi Asra Biabdihi Abad Di sini Yang dimaksud Adalah Rasulullah Dalam Ayat yang Lain Disebut Disitu Abad Rasulullah Memang Sifat Abad Itu adalah Sifat yang Dicinta oleh Rasulullah Karena Abad itu Orang Yang Tulus Dalam Pengabdian Jadi Orang Yang Benar-benar Tulus Yang Benar-benar Sempurna Dalam Pengabdiannya Itu Abad Lah Dengan Ini Umatnya Rasulullah Itu Sekalipun Sangat Mencintai Rasulullah Tidak Sampai Menyatakan Bahwa Rasulullah Itu adalah Anak Allah Seperti Yang Diakini Orang-orang Yahud Dan Orang-orang Nasara Dan Itu Diingatkan Oleh Imam Al-Busiri Dalam Gasyidah Buddha Dakhmat Da'adhun Nasara Fi Nabiyihmi Wahkum Bimas Tamad Han Fihi Wah Takim Wansub Ila Dati Mas Tam Insha Dham Fid Wansub Ila Dati Mas Tam Ila Idhami Jadi Kita Sekalipun Sangat Mencintai Rasulullah Tetap Kita Menyakini Bahwa Rasulullah Itu Adalah Hambanya Allah Bukan Anaknya Allah Ada Orang-orang Yahudi Ataupun Orang-orang Nasara Begitu Cintanya Mereka Kepada Nabinya Sehingga Menyatakan Bahwa Nabi Musa Atau Nabi Isa Adalah Anaknya Allah Nah Karena itu Ini Barakah Daripada Yang Apa Dipilihnya Oleh Rasulullah Kalimat Abad Yang itu Menjadi Yang paling Dicintainya Wa Habibuhu Wa Khaliduh Dan Rasulullah Itu Adalah Kekasihnya Allah Dan Khalilnya Khalil Dan Habib Tentunya Khalil Lebih Tinggi Daripada Habib Khalil Itu Kedudukannya Lebih Tinggi Daripada Habib Rasulullah Ini Selain Habibullah Juga Khalil Nah Karena itu Ketika Rasulullah Berkata Kalau Aku Menjadikan Seseorang Menjadi Khalil Ku Selain Tuhanku Maka Pasti Yang Aku Akan Angkat Menjadi Khalil Ku Adalah Abu Abu Bakar Habibuhu Wa Khaliluh Kemudian Al-Hadi Ila Siratim Mustaqim Rasulullah Itu Adalah Yang Menunjukkan Al-Hadi Yang Memberi Petunjuk Ila Siratim Mustaqim Ke Jalan Yang Lurus Nama Hadi Itu Baroka Cetuk Ono Terus Al-Hadi Yang Memberikan Petunjuk Ila Siratim Mustaqim Ke Jalan Yang Lurus Kadang Orang Dikandani Tak Kena Akhirnya Menggok Waddai Dan Nabi Muhammad Itu Ad-Dai Yang Mengajak Yang Menyuruhkan Nila Diunin Kawim Ke Agama Yang Benar Agama Yang Lurus Salawat Allah Wasalamu Alaihi Waala Sa'irin Nabi Salawatnya Allah Dan Salamnya Alaihi Atas Nabi Muhammad Waala Sa'irin Nabi Dan Kepada Seluruh Perarah Nabi Wa Alikulin Dan Keluarga Semua Yaitu Keluarganya Nabi Muhammad Dan Keluarganya Para Nabi Wasairi Solihin Dan Seluruh Orang Orang Soleh Seluruh Orang Orang Soleh Amma Ba'd Sebagaimana Kita ketahui Kalimat Amma Ba'd Untuk Berpindah Dari Mukaddimah Atau Sambutan Ke Yang Ingin Dibahas Atau Yang Ingin Disampaikan Fakat Ghal Allah Allah Berfirman Di Damai Al-Quran Wama Khalaqtul Jinnah Wal Insail Lali Abudun Katanya Allah Aku Tidak Menciptakan Jin Dan Manusia Lali Abudun Kecuali Agar Mereka Beribadah Kepadaku Yaitu Beriman Kepada Allah Taat Kepadanya Kemudian Dalam Aku Tidak Menginginkan Minhum Daripada Mereka Yaitu Jin Dan Manusia Mirzkin Daripada Rizki Artinya Tidak Menginginkan Upah Bayaran Apapun Daripada Mereka Wa Ma'uridu Ayyud Imun Dan Aku Tidak Ingin Ayyud Imun Jadi Allah Tidak Menginginkan Daripada Mereka Memberikan Rizki Untuk Mereka Ataupun Memberikan Rizki Kepada Makhluk Lainnya Daripada Mereka Kemudian Aku Juga Tidak Ingin Mereka Memberikan Makan Mereka Memberikan Makan Kepada Diri Mereka Atau Kepada Salah Satupun Daripada Makhluk Artinya Sudah Dijamin Semuanya Oleh Allah Untuk Mereka Jadi Tidak Perlu Bingung Untuk Yang Lain Kita Itu Tidak Perlu Bingung Untuk Yang Lain Baik Itu Memberikan Rizki Ataupun Makanan Karena Rizkinya Mereka Bahkan Makan Mereka Itu Sudah Dijamin Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Akan Tetapi Kita Memiliki Kewajiban Misalnya Istri Kewajiban Tapi Kita Harus Tahu Bahwa Itu Sudah Diatur Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Walhasil Kita Diperantakan Oleh Allah Untuk Ibadah Bukan Untuk Memikirkan Yang Lain Baik Makanan Ataupun Minumnya Pes Ibadah Makanya Disebutkan Disitu Wahadha Tasrihun Dan Ini Adalah Penjelasan Keterangan Biannaum Bahwasanya Mereka Yaitu Jin Dan Manusia Kuliku Diciptakan Oleh Allah Lil Ibadah Hanya Untuk Ibadah Fahagga Aleihim Maka Wajib Aleihim Atas Mereka Jin Dan Manusia Al Iktina Perhatian Bima Kuliku Dengan Apa Yang Mereka Diciptakan Lahu Untuknya Yaitu Ibadah Jadi Mereka Memiliki Kewajiban Untuk Perhatian Dengan Yang Mereka Diciptakan Untuknya Yaitu Ibadah Wal-i'arat An-hudu Di dunia Berpaling Daripada Perkara-perkara Dunia Baik Itu Yang Nampak Indah Ataupun Yang Nampak Besar Jadi Berpaling Berpaling dari itu Semuanya Pakaian Rumah Makanan Dan yang lain Sebagainya Karena Yang Hanya Perlu kita Pakai Atau Yang perlu kita Makan Dan minum Itu Tidak banyak Karena Sehingga katanya Rasulullah Lahaq Lahaq Lihibni Adam Illa Fithalatah Pa'amun Yugimu Bihisulbah Wathobun Yuali Bihia Aurata Wabed Yukin Nuhu Fama Zada Fawahisab Jadi Tidak ada Kewajiban Kepada Manusia Di dunia Ini Kecuali Tiga hal Makanan Yang hanya Bisa Mampu Untuk Menegakkan Tulang rusuknya Tulang punggungnya Itu Tidak banyak Kemudian Saubun Yuwari Bihisa Atta Pakaian Yang bisa Menutupi Auratnya Berarti Tidak perlu Punya Lebih Dari Sepuluh Tidak perlu Punya Lebih Dari Lima Dan Sebagainya Wabed Atau Rumah Yang ia Tinggali Nah Dengan apa Berpaling Daripada Kemewahan Dunia Keindahan Dunia Bizzahadah Dengan Sifat Zuhud Berpalingnya Dengan Sifat Zuhud Kenapa Kok kita Dianjurkan Untuk berpaling Daripada Dunia Fa'innaha Maka Sesungguhnya Dunia Darunafat Tempat Yang Fana Dunia Adalah Tempat Yang Fana Bukan Tempat Yang Abadi Dunia Itu Juga Markab Ubur Tempat Untuk Lewat Bukan Tempat Untuk Tinggal Sebagaimana Disabdakan Oleh Rasulullah Kun Dunia Kean Naka Garib Aw Ah Biru Sabil Wa Masro Infisom La Mautin Dawam Masro Apa Masro Ini Proyek Infisom Yang Terputus Bukan Tempat Yang Abadi Itu Dunia Jadi Apa Yang Kita Lakukan Semuanya Serba Sementara Bukan Abadi Maka Karena Ini Yang Sadar Dengan Bahwa Dunia Ini Hanya Sementara Bukan Abadi Dunia Ini Akan Hancur Bukan Tempat Yang Untuk Ditinggali Yang Sadar Akan Ini Hanya Siapa Daripada Penghuni Dunia Mereka Orang Yang Ahli Ibadah Jadi Yang Sadar Akan Hinanya Dunia Atau Yang Sadar Dengan Meninggalkan Dunia Hanya Orang Al-Ubad Penghuni Dunia Sama-sama Menghuni Dunia Tapi Yang Sadar Hanya Al-Ubad Orang Yang Ahli Ibadah Yang Paling Berakal Yang Paling Cerdas Daripada Manusia Di Dunia Itu Adalah Az-Zuhad Orang-orang Yang Zuhud Jadi Yang Sadar Bahwa Dunia Itu Bukan Tempat Tinggal Hanya Dilewati Hanya Dilalui Itu Orang Ahli Ibadah Dan Yang Paling Cerdas Daripada Manusia Atau Daripada Orang-orang Yang Ahli Ibadah Adalah Az-Zuhad Orang-orang Yang Zuhud Yang Mati Masih Yang Kita Pikirkan Dunia Perencanaan Bangun Rumah Perencanaan Bangun Istana Perencanaan Beli Motor Beli Mobil Dan Yang Lain Sebagainya Padahal Kematian Sudah Lihat Ini Tidak Sadar Yang Sadar Al-Ubad Orang-orang Yang Ibadah Dan Yang Cerdas Daripada Mereka Adalah Az-Zuhad Orang-orang Yang Yang Zuhud Nanti Akan Dijelaskan Disitu Dalam Ayat Al-Quran Dan Firmannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memaham Kita Menyadarkan Kita Akan Sementaranya Dunia Sehingga Yang Kita Kejar Adalah Akhirat Dan Kemuliaannya Amin Allahumah Amin Assalamualaikum Muhammad Dan Nabi Al-Umi Al-Salam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah